mau jadi begini waktu itu gak sama waktu dia soal temen-temennya anggota polisi yaitu Fitra yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini iya kemarin sudah ada komunikasi lagi dari salah satu PH nya Sakatatal untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK nya Sakatatal insyaallah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantu untuk PK-PK terpidana maupun Sakatatal yang sedang proses pengajuan PK nya yang mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah karena ini kan bisa dijadikan novum mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya apa yang akan disampaikan Liga nanti dihadapan Nah ini kami belum komunikasi lebih detailnya dengan PH Sakatatal terkait apa saja yang harus dikomunikasikan ataupun yang harus disampaikan oleh Liga Akbar di sidang PK nya Sakatatal makanya cuman nanti besok sebelum bersidangan kami juga akan menanyakan poin-poin apa saja yang akan diminta keterangannya dari Liga Akbar Fisik suratnya pun kami belum menerima tidak bisa disamaratakan makanya sampai dengan saat ini pengacarnya Ibturudiana yang semakin tidak jelas kenapa dengan pernyataan tersebut dijadikan ya alangkah lebih baiknya alangkah bijaknya kita pembuktiannya terhadap perkataan secara prosedural ini ditambah dalam masalah kecil ini saja utamanya tapi siapa yang tiga akhirnya saya akan sebesar soal apa Pak kurang lagi atau sobat pada intinya sih Liga Akbar ini kan dalam perkara Sakatatal ini tidak masuk dalam kesaksian karena persidangan terdahulunya Liga Akbar tidak dijadikan saksi dalam perkara Sakatatal akan tetapi Liga Akbar ini kan mempunyai kemarin ada pencabutan pencabutan BAP yang 2016 ada kronologis yang tidak benar makanya Liga Akbar ini menyampaikan sesuatu yang benar yang terjadi yang terjadi pada saat 2016 tersebut terkait dengan kronologis adanya pelengparan teriakan dan pengejaran nah itu kan yang menjadi poin besar dari Liga Akbar bahwa peristiwa tersebut tidak ada karena peristiwa tersebut itu diaminkan juga yang sudah kita ketahui bahwa Dede juga sudah bersuara bahwa peristiwa tersebut benar tidak ada nah makanya ini kan ada ada korelasinya lah dari keterangan Liga pada saat dicabut di Kola Jabar dengan sekarang munculnya Dede yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut itu tidak ada nah ini mungkin yang dijadikan sebagai nofum oleh kuasa hukum sangat datar ya sebagai nofum atas kronologis kejadian jadi meskipun beda ya tapi itu bisa membuat keterangan ini baru baru keluar di salah satu podcast baru ajak keluar pada tukar 2-2 18 ini bengkaknya kalau bengkak itu setelah ini memang dia gemuk dia memang gemuk tidak ada persidangannya saya itu memang kecelakaan tidak ada urusan tidak urusan saya memilih itu enggak ada enggak ada jadi bukan karena misalnya oh daripada saya hukum enggak dari dulu saya ngomong saya enggak yakin soal GP kecelakaan jadi ya karena jemua dari kait setel pengacaranya itu yang mengusumasi dan kami juga di kuasa hukum telah komunikasi yang mudah dikonfrontir itu terjadi bisa membuka terang seperti apa ya karena ada persesuaian ataupun tetap bertandangan tapi ini kan tidak masalah yang penting apapun kita persertangan ya inilah yang akan menjadi proses hukum apapun kita persertangan ya inilah yang akan menjadi proses hukum ya tanya jawab kan itu kan dari kompas mungkin kompasnya terus saya lihat dari komentar liga akbar untuk hadir pada saat ke saksi dan nanti PK lanjutan pak bagaimana konfermarannya pak ya kemarin sudah ada komunikasi lagi dari salah satu PH nya Sakatatal untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sedang PK nya Sakatatal insyaallah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri membantu lah untuk PK-PK terpidana maupun Sakatatal yang sedang proses pengajuan PK nya yang mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah karena ini kan bisa dijadikan novum mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya apa yang akan disampaikan Liga nanti dihadapan nah ini kami belum komunikasi lebih detailnya dengan PH Sakatatal terkait apa saja yang harus dikomunikasikan ataupun yang harus disampaikan oleh Liga Akbar di sidang PK-nya Sakatatal makanya cuma nanti besok sebelum persidangan kami juga akan menanyakan poin-poin apa saja yang akan diminta keterangannya dari Liga Akbar selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton